Hai, selamat datang di Selin Audio Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video tujuan memparalel banyak transistor final power amplifier class up. Dalam dunia audio, power amplifier adalah penting untuk menghasilkan suara yang jernih, kuat, dan linear. Salah satu jenis power amplifier yang banyak digunakan adalah power amplifier class up. Dalam artikel ini, kita akan membahas tujuan dan manfaat merangkai banyak transistor final secara paralel dalam power amplifier class up. Tujuan memparalel banyak transistor final, penjelasan dan teknik-teknik umum, power amplifier class up dan peran transistor final. Power amplifier class up adalah jenis amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal audio dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan power amplifier class A. Power amplifier class up menggunakan transistor penguat daya final sebagai komponen utama yang berperan penting memperkuat sinyal audio. Transistor final berperan dalam mengontrol arus listrik yang mengalir melalui sirkuit output power amplifier. Transistor ini bekerja dalam mode linear, di mana arus listriknya mengalir sepanjang siklus sinyal audio. Sebagai komponen yang sangat penting, transistor penguat daya khususnya final harus dipilih dengan tepat dan cermat dan ditempatkan dengan benar dalam sebuah rangkaian power amplifier. Prinsip kerja power amplifier class up dan keunggulannya Power amplifier class up menggunakan prinsip kerja yang kombinasi antara power amplifier class A dan class B. Prinsip kerja ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi daripada power amplifier class A, tetapi dengan distorsi yang lebih rendah daripada power amplifier class B. Power amplifier class up mengoperasikan transistor penguat daya pada titik bias yang sedikit lebih tinggi daripada nol, sehingga transistor tetap aktif saat tidak ada sinyal input atau sinyal input yang sangat kecil. Hal ini mengurangi distorsi crossover yang sering terjadi pada power amplifier class B, di mana transistor penguat daya hanya aktif pada setengah siklus sinyal input. Baca juga, cara menyetel bias dan DC offset pada driver amplifier class A, B, keunggulan power amplifier class up meliputi efisiensi yang lebih tinggi daripada power amplifier class A, distorsi yang rendah, dan kemampuan menghasilkan daya yang lebih tinggi. Namun, agar mencapai kinerja optimal, merangkai transistor penguat daya final secara paralel menjadi penting dalam desain power amplifier class up. Mengapa kita membutuhkan transistor penguat daya dalam power amplifier class up? Transistor final memiliki peran krusial dalam power amplifier class up, yang bertanggung jawab memperkuat sinyal audio dan mengendalikan aliran arus listrik melalui sirkuit output power amplifier. Transistor final juga memungkinkan power amplifier class up untuk menghasilkan daya output yang lebih besar dengan distorsi yang rendah. Tanpa transistor final yang mumpuni, power amplifier class up tidak akan mampu memperkuat sinyal audio dengan efisiensi tinggi dan menghasilkan suara yang berkualitas. Oleh karena itu, memperbanyak dengan merangkai transistor final secara paralel menjadi penting dalam memastikan kinerja optimal power amplifier class up. Merangkai transistor final secara paralel, tujuan dan manfaatnya. Tujuan utama merangkai transistor final secara paralel dalam power amplifier class up adalah untuk meningkatkan kemampuan daya output dan mengurangi distorsi. Dengan merangkai transistor final secara paralel, daya output power amplifier dapat ditingkatkan karena transistor bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Selain itu, merangkai transistor final secara paralel juga membantu mengurangi distorsi crossover yang terjadi pada power amplifier class up. Dengan menggunakan beberapa transistor final yang bekerja bersama-sama, setiap transistor mengambil bagian dalam memperkuat bagian sinyal audio yang berbeda. Hal ini mengurangi distorsi crossover dan menghasilkan suara yang lebih bersih dan jernih. Manfaat lain dari merangkai transistor final secara paralel adalah meningkatkan keandalan dan mengurangi resiko kegagalan, masalah yang tidak diinginkan. Dalam merangkai transistor secara paralel, jika satu transistor mengalami masalah atau kegagalan, transistor lain masih dapat menjaga kinerja power amplifier. Hal ini mengurangi resiko terjadinya kerusakan total pada power amplifier dan memungkinkan perbaikan yang lebih mudah. Keuntungan dan tantangan dalam merangkai transistor final secara paralel Merangkai transistor final secara paralel dalam power amplifier class up memiliki beberapa keuntungan. Pertama, daya output dapat ditingkatkan secara signifikan dengan menggunakan beberapa transistor yang bekerja secara paralel. Hal ini memungkinkan power amplifier untuk menghasilkan suara yang lebih kuat dan mampu menggerakkan speaker dengan impedansi rendah. Selain itu, merangkai transistor final secara paralel juga membagi beban kerja antara transistor-transistor tersebut. Hal ini mengurangi tegangan dan arus yang harus ditangani oleh masing-masing transistor, sehingga mengurangi risiko overheating dan kerusakan pada transistor. Namun, merangkai transistor final secara paralel juga dapat menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlu adanya pengaturan yang tepat untuk memastikan setiap transistor menerima aliran arus yang seimbang. Jika ada ketidakseimbangan dalam aliran arus, transistor yang menerima arus yang lebih tinggi dapat mengalami beban kerja yang berlebihan dan berisiko mengalami kerusakan. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada penyusunan transistor final secara fisik. Setiap transistor harus ditempatkan dengan baik, mengatur penyaluran panas dan pendinginan yang efektif. Penting untuk memastikan bahwa semua transistor memiliki kondisi termal yang serupa untuk menghindari ketidakseimbangan suhu dan risiko overheating. Teknik merangkai transistor final secara paralel dalam power amplifier kelas up. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam merangkai transistor final secara paralel dalam power amplifier kelas up. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah menggunakan resistor emitter yang sama untuk setiap transistor. Resistor emitter membantu dalam mengatur arus yang mengalir melalui setiap transistor secara seimbang. Resistor emitter pada rangkaian transistor final. Selain itu, teknik lain yang dapat digunakan adalah penggunaan transistor dengan karakteristik yang serupa. Transistor yang memiliki karakteristik yang serupa memastikan bahwa arus dan tegangan terdistribusi secara merata di antara transistor-transistor tersebut. Selain itu, teknik pengaturan termal yang baik juga sangat penting dalam merangkai transistor final secara paralel. Ini termasuk penggunaan pendingin yang efektif, pemasangan transistor pada head sink yang sesuai dan penyaluran panas yang efisien untuk mendinginkan transistor-transistor tersebut. Penerapan dan contoh praktis power amplifier kelas up dengan transistor final paralel. Power amplifier kelas up dengan transistor final paralel banyak digunakan dalam industri audio dan sistem suara profesional. Ini biasanya ditemukan pada amplifier gitar, amplifier panggung, sistem pak, public address, dan banyak lagi. Contoh praktis dari penerapan power amplifier kelas up dengan transistor final paralel adalah dalam sistem sound reinforcement untuk konser musik. Power amplifier kelas up yang memanfaatkan transistor-transistor final paralel mampu menghasilkan daya yang cukup tinggi untuk menggerakkan speaker yang besar dan memberikan suara yang jernih, detail, dan kuat di ruang konser yang besar. Kesimpulan, merangkai transistor final secara paralel dalam power amplifier kelas up. Merangkai transistor final secara paralel dalam power amplifier kelas up adalah langkah penting untuk meningkatkan daya output, mengurangi distorsi, dan meningkatkan keandalan power amplifier. Dengan merangkai transistor final secara paralel, mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan.